Halo semuanya, nama saya Diah Wahyu Sumanisi, saya adalah dosen dari School Information System BINUS University. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai topik projek schedule atau jadwal projek. Pertemuan kita sebelumnya mengenai workbook dan structure, berikut adalah bagaimana kita menjadikan workbook dan structure menjadi schedule dari projek kita. Jadi jadwal projek dapat ditentukan berdasarkan tugas atau hasil dan perkiraan waktu di WBS. Nah, jadwal juga tergantung dengan bagaimana kegiatan ini akan diurutkan. Kemudian, anggaran dari projek dapat ditentukan berdasarkan kegiatan dan perkiraan waktu dari WBS, serta biaya sumber daya yang ditugaskan untuk tugas-tugas. Dalam membuat jadwal projek, jelas kadangkala iterasi mungkin masih diperlukan. Nah, tujuannya adalah untuk membuat jadwal dan anggaran projek yang realistis dan dapat dicapai oleh semua pihak. Baik, di sini kita melihat kerangka pernyataan projek, dimulai dari MOV, kemudian kita bikin scope, kita bikin tahapan-tahapan projek, dari tahapan kita bikin WBS, kemudian kita punya task atau aktivitas, dan aktivitas itu diatur berdasarkan sekuensi, urutan, kemudian ada sumber daya, dan estimasi waktu. Dari itu kita bisa menyusun jadwal dan budget kita. Ada dua macam alat manajemen projek berhubungan dengan schedule yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Pertama adalah gancar, kedua adalah diagram jaringan projek atau aktivitas pada node. Gancar adalah sebuah chart atau sebuah kerangka gambar yang sudah lazim digunakan untuk perencanaan penjatualan sebuah projek. Kalau kita lihat, pada sisi sini, sisi sumbu yang horizontal, itu kita tuliskan task atau tugas-tugas yang harus dilakukan. Kemudian yang vertikal adalah waktu. Jadi dari gancar akan kelihatan tugas-tugas apa yang harus dilakukan pada sebuah projek, dan berapa lama akan dilakukan. Berikutnya kita lihat, pada sebuah aplikasi-aplikasi manajemen projek, biasanya akan tampil juga progres. Bila kita tuliskan progresnya dalam arti, ini menandakan apakah sebuah projek sudah dilakukan atau belum. Kemudian kalau ada tanda seperti ini, kita bisa lihat, task yang nomor C itu, tugas yang C ini kita lihat, rupanya dia melebih dari target. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana untuk membuat diagram jaringan projek, atau kita namakan AON, Activity on Node. Contohnya seperti ini, kita punya ada 10 aktivitas A sampai J, contohnya A adalah evaluasi platform teknologi saat ini. Durasinya adalah 2 hari, kemudian tidak ada predecessor, apa itu predecessor? Jadi predecessor adalah sebuah aktivitas yang harus dilakukan mendahului aktivitas tersebut. Jadi misalkan contohnya begini, kalau kita dalam pembuatan rumah ya, contohnya begini, kalau kita ingin melakukan mengecat tembok, sebelum mengecat tembok, temboknya harus dibikin dulu, harus kita susun batanya, baru kita bisa mengecat tembok. Nah, itu artinya proses penyusunan bata adalah predecessor untuk mengecat. Sama halnya dengan ini, misalnya contohnya B, B tentukan kebutuhan pengguna, durasi 5 hari predecessornya A. Artinya ketika harus melakukan aktivitas B, aktivitas A harus selesai terlebih dahulu. Jadi aktivitas A harus selesai supaya dapat melakukan aktivitas B. Dan seterusnya. Contoh lagi, yang F, uji halaman dan tautan web. Prenda sesor adalah C dan D. Artinya sebelum melakukan aktivitas F, aktivitas C dan D harus selesai dulu. Nah, kira-kira akan seperti ini gambarannya, ya, dari tabel tadi. Kita lihat A sampai J. Nah, kita lihat dari ini kita bisa dapat gambaran, ya, seperti apa pengerjaan dari proyek. Ya, bagaimana caranya. Ya, misalnya contohnya F, rupanya F itu harus selesai, kalau C sama D juga selesai. H itu bisa selesai, kalau F sama D juga selesai. Ya, seperti itu. Berikutnya kita lihat adalah faktor urutan dari jadwal yang dinamakan Presidence Diagraming Method atau metode pembuatan diagram prioritas. Ada empat relasi dasar atau hubungan dasar. Satu, finish to start. Kedua, start to start. Finish to finish. Dan start to finish. Seperti apa contohnya? Finish to start artinya begini. Ya, task B atau aktivitas B dapat dilakukan bila aktivitas A sudah selesai. Jadi seperti gambar AON kita sebelumnya. Ya, kalau kemudian start to start artinya tugas A dan tugas B bisa berjalan bersama-sama. Harus berjalan bersama-sama. Kemudian finish to finish. Artinya tugas A dan tugas B harus selesai bersama-sama. Kemudian juga yang paling tidak lazim adalah start to finish, ya. Artinya tugas A baru bisa selesai bila tugas B sudah selesai. Contohnya apa? Contohnya misalnya pada pembagian shift di rumah sakit. Shift di rumah sakit mungkin ada pagi, siang, dan malam. Misalkan perawat atau dokter. Perawat atau dokter yang berjaga pada shift malam tidak boleh selesai, tidak boleh pulang sebelum perawat dan dokter shift pagi datang. Karena kalau begitu pasti akan ada kekosongan perawat dan dokter. Nah itu contoh dari start to finish. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga dapat bermanfaat dalam memahami untuk topik manajemen proyek sisi informasi. Terima kasih sudah menonton!